Intro Kapolres Tabarelang beserta seluruh perwira pejabat utamanya menggelar anjang sana dengan mengunjungi 43 orang tokoh agama dan pensiunan di lingkungan Polri maupun para kaum luafa yang ada di kota Batam. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut hutbayangkara yang ke-73 yang jatuh tepat pada tanggal 1 Juli 2019. Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Tabarelang diikuti oleh seluruh perwira pejabat utama di jajaran Polres Tabarelang. Wakapolres Tabarelang AKBP Muji Supriyadi mengatakan kegiatan ini merupakan upaya memperkuat silaturahmi kepada para purnawirawan, tokoh agama dan mereka yang membutuhkan bantuan. Dalam waktu beberapa hari ini mereka juga akan memberikan bingkisan dan berbagi tali asih diantaranya terdapat seorang purnawirawan Polri yang sedang sakit. Kehadiran rombongan Polres Tabarelang diharapkan dapat memberikan semangat bagi para purnawirawan. Dan kegiatan anjang sana ini juga akan terus menjadikan kontribusi yang positif bagi masyarakat sehingga polisi menjadi lebih promoter. Masyarakat kegiatan rangkaian Hukum Bayangkara ke-73 di mana hari ini kita lakukan kegiatan anjang sana untuk 43 orang yang terdiri dari tokoh ulama, tokoh agama, kemudian mantan anggota Polri yang sakit, kemudian para janda-janda punawirawan, kemudian PNS yang memang kurang mampu atau memang ada kendaraan kesehatannya, dan anggota sendiri yang sakit. Itu kami lakukan setiap tahun dalam rangkaian kegiatan rangkaian Hukum Bayangkara ke-73. Dengan adanya yang kita sebut, Polri semakin promoter, semakin terlihat masyarakat, dan oleh semakin terlihat masyarakat. Itu saja harapan kami. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Triberata TV. Salam Triberata. Terima kasih telah menonton!